Assalamualaikum teman-teman Video kali ini kita akan ngasih tau nih buat teman-teman yang punya bisnis Tapi bingung kan gimana sih cara memulai bisnis itu Gimana sih cara mempertahankan bisnis Karena memulai bisnis itu gampang Tetapi pertahannya itu yang susah Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya Kenalan dulu ya Sebelumnya saya Najma Kali ini kita semua akan ngasih tau nih buat teman-teman apa aja sih tips-tipsnya Terus tonton ya Empat tips bisnis secara konsep kewirausahaan Pertama, kita harus tau apa sih barang atau produk yang lagi booming di zaman now ini Kemudian setelah kita tau Kita harus berpikir kreatif Gimana cara produk itu bisa Produk kita, bisnis kita Bakal bingung juga Tapi dengan cara yang lain Gak sama kayak produk yang lagi Ada di zaman sekarang Itu tips yang pertama Kemudian yang kedua yaitu Tentang penerakan gratisitas Tadi kan udah di zaman baru ya Tentang makanan yang lagi booming pada saat ini Itu makanan kita Nah kita akan membuat gratisitas Itu dengan cara membuat Mereka bak dengan tiga Tapi dengan waktu Sosis Kayak gitu Kayak gitu Tentang penerakan Seorang wirausahawan harus berjiwa Berani mengambil resiko untuk membuka suatu usahanya dalam berbagai kesempatan Berani mengambil resiko dalam berbagai kesempatan Maksudnya itu seorang wirausahawan harus siap Bermentalkan diri dan berani mengambil resiko untuk memulai usahanya sendiri Tanpa diliputi dengan rasa cemas Atau rasa takut atau akan kegagalan suatu usaha yang akan dimulai gitu Nah misalnya yang tadi sudah dicontohin adalah Sebuah martabak pizza Kita itu tidak berpikir apakah Martabak pizza itu akan laku secara drastis Atau tidak Itu merupakan salah satu resiko yang harus kita ambil Yang terpenting kita disini harus tetap semangat optimis Akan keberhasilan suatu usaha yang kita mulai tersedia Ya karena resiko dalam suatu usaha itu tidak bisa kita hindari Makanya kita harus selalu berpikir kreatif inovasi untuk suatu usaha Oke bisa masuk ke tips terakhir Gimana sih mempertahani suatu usaha yang sudah kamu jalani suatu bisnis Yang sudah kamu jalani juga Gimana cara mentahinya Yang pertama itu kita harus pantang menyerah ya Benar banget pantang menyerah Semangat ya Misalkan nih Satu hari atau dua hari atau pekan seminggu Setelah kamu mulai usaha Kok order orderan sedih banget ya Mungkin kalian gak ada yang beli atau gak ada yang komen Mungkin kalian promosi di facebook di menset atau dimana Kok gak ada yang komen gak ada yang mesinnya gitu ya Kalian tuh jangan Jangan enggak titik ya udahlah Aku stop aja bisnis ini jangan kayak gitu Itu gak boleh banget itu Bukan suatu apa ya sifat wirausahaan Bukan kayak gitu Kita harus bikin positif Oh ya mungkin seminggu lagi Mungkin besok lagi Mungkin besok Mungkin besok Itu akan ada orderan Jadi kita itu harus pantang menyerah Karena emangnya kayak gitu Kalau misalkan pemulai Ya kayak gitu Mungkin apa namanya linknya Linknya mungkin belum banyak Mungkin produk yang kita tawarkan Itu ke konsumen Itu mungkin kurang Wow kurang menarik Itu di mata konsumen Jadi kita juga harus berpikir kreatif Ya kita harus berpikir kreatif Itu tips yang kedua ya Untuk pertahannya satu setelah kita jalanin Jadi kita harus Kreatifitasnya itu harus tetap Itu tips-tips dari kami Yang intinya Tips yang pertama itu Kita harus tahu kebutuhan pasar itu Apa yang lagi bener-bener banyak peminatnya Dan kita harus bisa Mengganti Atau membuat Produk-produk baru Dari produk yang lagi booming itu Terus tips yang kedua Tips yang kedua yaitu Penarakan kreatifitas Yang lagi kita menarakan Itu tentang Mana-mana kita bisa Tips yang ketiga Setiap hero usaha Harus siap berani Mengambil desiko Apapun yang akan terjadi Di masa yang akan datang Dan tips yang keempat Dan tips yang kreatif kita ya Itu cara merah tahanin Gimana usaha kamu bisa berjalan Bisa sukses Sesuai apa yang kamu mau Dan tadi aku Aku kasih dua tips ya Badi Gimana caranya Pertahani Usaha kamu Jadi gak kasih Ya jadi itu tips-tipsnya Untuk kalian mempertahani Dan memulai bisnis Secara konsep kewirausahaan Sekian video kita Karena ini video pertama kita Jadi kita minta komen-komen dari kalian Pasti banyaklah kita kekurangannya Dan jangan lupa Like dan Subscribe Subscribe Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh